Pekan Raya Banjarmasin dalam rangkaian Banjarmasin Sasirangan Festival atau BSF menjadi tahun kelima gelaran sejak 2017 lalu dan kini tercatat sebagai agenda dalam kalender wisata kota Banjarmasin. Dalam BSF ini terdapat tiga unsur dalam rangkaian, diantaranya unsur edukasi, unsur pembinaan, dan unsur marketing atau pemasaran. Memasuki tahun kelima, di BSF menjadi agenda resmi dari pemerintah kota Banjarmasin. BSF tetap dilaksanakan meski di tengah pandemi COVID-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam pameran ini, pengunjung tidak hanya disuguhkan dengan kain sasirangan yang belum jadi, tapi banyak sekali kain sasirangan yang juga dimodifikasi dengan fashion kekinia, sehingga acara ini nantinya dapat menumbuhkan minat generasi milenial untuk menggunakan sasirangan sebagai pakaian sehari-hari. Kebetulan untuk saya, Alina Sasirangan, saya ada promosi gitu, ada kreasi dengan kurun, kurun kreasi, bisa juga untuk ibu-ibu, otak anak-anak, bisa juga kaum milenial, bisa juga dengan kain sasirangan warna alam. Jadi kepada semuanya, jadi sasirangan ini bukan hanya untuk orang tua saja, tapi juga bisa untuk kaum milenial. Sebagai bentuk pembinaan dan juga promosi dalam rangkaian BSF juga diselenggarakan berbagai lomba. Di antaranya adalah lomba model sasirangan. Ada sebanyak 28 peserta untuk kategori casual basic, sedangkan di kategori sasirangan pesta diikuti oleh 37 peserta. Lomba fashion show ini diselenggarakan juga sebagai bentuk rangkaian dari hari jadi kota Banjarbasin yang ke-495 tahun, yang tentunya bertujuan untuk mengajak anak muda di Kalimantan Selatan.